Sebelum meresmi menjadi pelatih baru Persib Bandung, Roberto Carlitos Mario Gomez sempat ditawari untuk bergabung klub Liga 1 lainnya. Klub itu Persija Jakarta. Gomez bakal menjadi pelatih Persib dalam 2 tahun ke depan. Pelatih asal Argentina yang menggantikan Meral Abus itu diperkenalkan kepada Bobo Toh pada Minggu, 10 Desember 2017. Sebelum benar-benar bergabung dengan Persib, disebut-sebut, ada 6 tim yang ingin mendapat tanda tangan Gomez. Dua di antaranya tim peserta Liga 1 yakni Persib dan Persija. Sebelum masuk Persib ada 6 tim yang mau dia, Gomez. Kalian pasti tahu ada 2 tawaran kontra dari 2 tim besar ada Persija dan Persib, Bandung, kata Soler saat ditemui di Stadion Sidoli, Kota Bandung, Minggu, 10 Desember 2017. Sementara itu, Direktur Persib, Pedicah Yono, menyatakan Gomez dikontrak selama 2 tahun untuk menjadi pelatih kepala Persib, Bandung. Gomez didatangkan karena memiliki segudang prestadi dan pengalaman yang baik. Bahkan menurut dia, Gomez adalah satu-satunya pelatih yang bisa membawa tim asal Asia Tenggara menjuarai Piala AFC. Jadi dengan rekam jejak yang bagus itu saya harapkan dia bisa berprestasi bagus di Persib, ujar dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.